Bayangkan, pohon kakao yang tadinya mandek tiba-tiba berbunga hanya dalam beberapa minggu. Apa rahasianya? Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini saya mau bahas campuran ajaib Agrodyk plus EM4. Hari ini kita akan buktikan sendiri bagaimana keajaiban ini terjadi di kebun. Kakao adalah tanaman yang sensitif. Jika tanahnya rusak, kelembaban tak stabil, atau unsur hara tidak cukup, hasilnya bisa fatal, tidak berbunga, tidak berbuah. Banyak petani sudah putus asa, tapi kini ada pendekatan baru menggabunkan teknologi tanah dari Agrodyk dengan mikroorganisme aktif dari EM4. Agrodyk adalah material retensi air yang mampu menyimpan kelembaban dan nutrisi di zona akar. Sementara, EM4 adalah kumpulan mikroorganisme baik yang membantu menguraikan bahan organik dan memperbaiki kesuburan tanah. Gabungan keduanya menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan akar dan memicu fase generatif tanaman, pembungaan. Langkah pertama, kita campur Agrodyk ke dalam air sesuai dosis, lalu tambahkan EM4. Campuran ini kita siramkan langsung ke area perakaran. Di kebun ini, kita pilih beberapa pohon yang sebelumnya tidak pernah berbunga. Ini akan jadi bahan uji coba kita. Minggu pertama, tidak banyak yang berubah, tapi tanah tampak lebih lembab dan tidak mudah retak. Minggu kedua, mulai muncul tunas baru. Daunnya lebih hijau, lebih segar. Dan, minggu ketiga, kejutannya muncul. Bunga-bunga kakao mulai tumbuh dari batang utama dan cabang produktif. Kenapa bisa secepat ini? Agrodyk menjaga kelembaban tetap stabil bahkan di musim kemarau. EM4 membantu akar menyerap nutrisi secara maksimal dan memicu hormon tanaman untuk masuk fase berbunga. Hasilnya jelas, pohon yang diberi Agrodyk Plus EM4 berbunga lebih cepat, lebih banyak, dan lebih sehat. Metode ini tidak hanya mempercepat produksi, tapi juga memperbaiki kualitas tanah jangka panjang. Kalau Anda petani kakao, inilah waktunya mencoba Agrodyk Plus EM4. Bukan hanya meningkatkan hasil, tapi juga membangun kebun yang sehat dan berkelanjutan. Dukung Pertanian Cerdas, dukung Kakao Indonesia. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan konten edukasi pertanian lainnya dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.